Intro Hari ini kita akan membahas tentang Permasalahan konsultasi Terkait dengan masalah psikologi Ada suatu kasus Yang akan saya bahas Pada kesempatan kali ini Oke, mari kita lihat Mohon pencerahannya Ini kasusnya Seorang wanita yang sudah menikah Mohon pencerahannya ini kisah teman saya Dia sudah menikah selama 10 tahun Sudah memiliki seorang anak Rumah tangganya bisa dikatakan Baik-baik saja Tapi cintanya terhadap suami sudah hilang sama sekali Pernah sempat disiasiakan Selalu hidup susah Dan suaminya tidak pandai mencari uang Membuat teman saya ini hilang rasa terhadap suami Saat ini suaminya memang memperlakukan teman saya dengan baik Bekerja juga giat Hanya kurang cedik Teman saya berencana untuk bercerai Tapi masih bingung mencari alasan Kira-kira bagaimana Jadi masalahnya Seorang wanita yang telah menikah 10 tahun Dan memiliki seorang anak Oke, persoalan utamanya Isunya adalah dia merasa Tidak lagi mencintai suaminya Tidak lagi mencintai suaminya Padahal saat ini suaminya Memperlakukan dia dengan baik Kenapa bisa terjadi Oke Ya bisa kita katakan Bahwa cinta itu Memang suatu Rasaan yang Abstrak dan multi tafsir Sebenarnya Mungkin Tidak bisa kita katakan Bahwa dia itu Sudah tidak cinta Tapi Kemungkinan besar dia Sudah merasa Tidak Puas Dengan suaminya Merasa bahwa Harapan-harapan dia Terhadap suaminya itu Tidak pernah Terwujud Dalam kasus ini Sepertinya Ada juga Persoalan finansial Ekonomi keluarga Dimana suaminya Memang Berpenghasilan Ya Sedikit Jadi Bisa jadi Pada kasus ini Di istri Merasa secara ekonomi Tidak Terpenuhi kebutuhannya Yang kemudian Hal itu Membuat dia frustasi Rasa frustasi itu Kemudian berimbas Kepada perasaan Apa ya Perasaan Sukanya terhadap suaminya Jadi semakin lama Semakin menurun Kemudian Kemudian Si istri ingin Bercerai Gimana solusinya Ya Terkait dengan Perkahwinan Memang Tidak lepas Dari yang namanya Kepuasan Dalam perkahwinan Jadi Kita tidak bisa mengatakan Bahwa Perkahwinan itu Banyak persoalan cinta Tetapi Lebih spesifik Lagi Kita bisa katakan Adalah Kepuasan Dalam perkahwinan Jika Jika suatu perkahwinan itu Apa Dapat Memuaskan Ya Entah itu kebutuhan Kebutuhan Materi Atau kebutuhan Sikis Ya Tentu saja Perkahwinan itu Akan lebih Bermakna Bagi Orang yang menjalani Pada kasus ini Kemungkinan bisa Si istri Sudah Tidak lagi Mendapatkan Rasa puas Terhadap perkahwinan Atau bisa dikatakan Kepuasannya Rendah Ya Solusinya Adalah Ya Mereka Berdua Harus mengikuti Sesi Konsuling Keluarga Karena Dalam kasus-kasus Seperti ini Memang Tidak bisa Hanya Sekedar Konsultasi Melalui Media Sosial Karena Ini Membutuhkan Suatu Proses Terapi Yang lebih Dinami Sehingga Kedua belah pihak Bisa menemukan Perbedaan-perbedaan Sekaligus Persamaan-sama Persamaan-sama Yang Ini bisa Memicu Munculnya Insight Pada Pasangan Bisa jadi Adanya Ketika Kuasa Ini Akibat Komunikasi Yang tidak Terbuka Komunikasi Yang tidak Terbuka Atau Bisa jadi Dikarenakan Harapan-harapan Yang Kurang Realitis Mungkin Istrinya Pengen Suaminya Bisa Membelikan Dia Mobil Bisa Membelikan Dia Perhiasan Tiap Bulan Tetapi Kenyataannya Bahwa Suaminya Berpengasilan Kecil Dan tidak Bisa Juga Bisa Micu Munculnya Persoalan-persoalan Sarannya Sarannya Mereka Berdua Harus Mengikuti Serangkaian Konseling Keluarga Supaya Isu-isu Yang terjadi Dalam Keluarganya Bisa Dibahas Bisa Dibahas Bisa Dikali Sehingga Dalam Proses Konseling Keluarga Ini Diharapkan Kedua belah Pihak Akan Menemukan Pemahaman Dalam Bahasa Psikologi Insight Pemahaman Oh ternyata Saya Seperti itu Oh Mestinya Saya Tidak Boleh Begini Dan Sekaligus Juga Bisa Dalam Sesi Konseling Keluarga Ini Bisa Menggali Persoalan-persoalan Yang Menghambat Munculnya Ketidakpuasan Menghambat Munculnya Kepuasan Mengurangi Ketidakpuasan Tapi Meningkatkan Kepuasan Dalam perkawinan Misalnya Apakah ini Pola komunikasinya Yang Perlu dirubah Atau Ini Berbagi perannya Mungkin Perlu Di Diskusikan Lebih lanjut Misalnya Berbagi peran Siapa yang Menjaga anak Siapa yang Nyuci piring Hal yang Sepele Apakah suami Juga harus Membantu Istrinya Membersihkan rumah Dan lain sebagainya Itu pun Hal-hal yang Keliatannya kecil Sepele Tapi sangat Berperan Dalam Kelanganan Sebuah Perkawinan Banyak faktor Membengaruhi Ada beberapa tip Yang bisa dilakukan Untuk Membuat Perkawinan Itu Semakin Baik Dan semakin Memuaskan Mungkin tip-tip ini adalah Tip-tip yang sederhana Yang Bisa kita lakukan Tetapi mungkin Karena Kita tidak tahu Atau Mungkin kita Mengabaikan Tidak peduli Sehingga Cenderung Kita tidak Mempraktikannya Dalam Kehidupan Pertawinan Yang pertama Adalah Selalu Kita Tunjukkan bahwa Kita itu Menghargai pasangan Perishat Perishat Apa partner Menghargai Menghargai pasangan Misalnya Dengan apa Hal-hal yang sepil Memuji Ketika Istri Akan Menghadiri Perkawinan Ya Dipucil Sekarang Tambah Cantik Wah Bajunya bagus Nah Seperti itu Mungkin Atau Memuji Sifat-sifat Dari pasangan Yang istimewa Saya beruntung Menikah Denganmu Karena kamu Adalah wanita yang Tangguh Hal seperti Hal seperti Bisa Memperkuat Suat hubungannya Yang kedua adalah Selalu Mengucapkan Terima kasih Ketika istrinya Selesai Memasak Untuk Sarapan pagi Siu amin Mengucapkan terima kasih Terima kasih ya sayang Atas Sarapan paginya Yang enak Terima kasih ya Telah Menjaga Anak-anak Nah Hal yang Yang sepele Yang mungkin bisa Kita Yang ketiga adalah Mempraktekan Kejujuran Jadi selalu Jujur Terbuka Hal-hal yang Yang Penting Yang Tidak Menyemunyikan Misalnya Yang sederhana Terkait dengan Penghasilan Misalnya Suami Terbuka Menjelaskan Ini Misalnya Gajinya Sekian Ini Seru gajinya Sekian 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 Kita Kebutuhan kita Sekian Sekian Maka kita harus Begini Jujur Istri Terus Cuek Ya Tidak pernah Mandi Tidak pernah Gusok gigi Rambutnya Gondron Dan sebagainya Ya Kita Justru Karena kita Sudah menikah Maka kita Memang Harus Tetap Berpenampilan Yang menarik Karena Ini juga Penting Ya Dalam Sebuah Hubungan Perkawinan Yang berikutnya Adalah Memperkuat Hubungan Itu Memperkuat Hubungan Yang sudah Terjalin Misalnya Dengan Sering Jalan-jalan Ya Mungkin Sembulan Sekali Piknik Keluarga Memperkuat Atau Mengunjungi Mertua Orang tua Dari istri Mengunjungi Saudara-saudara Dari istri Memperkuat Hubungan Di luar Keluarga Ya Sehingga Itu juga Akan berperan Dalam Keharmonisan Dari suatu Kalinga Yang keenam Dalam Berkomunikasi Jadi ketika Berkomunikasi Dengan istri Atau dengan suami Gunakanlah Kata-kata Yang Menyejukkan Kata-kata Yang Santun Jangan Menggunakan Kata-kata Yang kasar Atau dengan Intonasi Yang Yang Keras Ya Yang Itu Bisa Menyinggungi Intinya Ketika Kita Berada Dalam Keadaan Emosi Maka Saat itu Kita Bisa Mengendalikan Apa Yang Akan Kita Ucapkan Yang Kita Pikirkan Karena Ketika Bagaimanapun Dalam Dua Perkawinan Pasti Selalu Ada Friksi Selalu Ada Konflik Harus Bisa Mengontrol Apa Yang Kita Ucapkan Kondisi Kondisi Yang Tadi Yang Menekan Yang Micu Asam Arak Maka Kita Harus Hati-hati Harus Menjaga Kata-kata Yang Akan Kita Ucapkan Pasangan Yang Berikutnya Adalah Senantiasa Membangun Komunikasi Informal Jadi Misalnya Cerita Tentang Hal-hal Yang Sebele Yang Sehari-hari Misalnya Masalah Virus Corona Masalah Artis Hal-hal Yang Tentang Langu Jadi Dalam Perkawian Tidak Hanya Kita Bicara Hal-hal Yang Serius Kalau Kita Setiap Ketemu Dengan Pasangan Yang Dipicarakan Masalah Terus Kita Perlu Berbicara Dengan Santai Membicarakan Hal-hal Yang Santai Terbebani Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kita Harus Selalu Berusaha Menahan Diri Selalu Melayani Pasangan Baik suami Baik istri Be kind Be kind Orang 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 Yang 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 Bisa Membuat Hati Pasangan Itu Menjadi Senang Ya Jangan Berlaku Pasal Kemudian Yang Terakhir Ya Tetap Mempertahankan Intimasi Intimasi Ini Kita Bicara Tentang Kebutuhan Biologis Nah Tentu Dalam Hal Kebutuhan Biologis Ini Baik istri Maupun Suami Perlu Menumbuhkan Variasi Variasi Jadi Bukan Hanya Sekedar Untuk Menunaikan Kewajiban Dalam Hubungan Intimasi Ada Variasi Yang Menambah Menambah Keintimannya Menambah Kemasaran Dalam Dilakukan Dengan Dengan Apa ya Dengan Lembut Dan lain sebagainya Itu juga Yang berikutnya Ya menurunkan Ekspetasi Harapannya Jadi kita Sebagai pasangan Juga Nggak boleh Menuntut Suami Atau Menuntut Istri Terlalu Tinggi Kita yang harus Menurunkan Harapan Kita Misalnya Saya ingin Istri saya Seperti Artis Rambutnya Pirang Seperti Artis Saya Pingin Suami saya Seperti Manager Yang Buatnya Banyak Yang Tiap hari Selalu Beri hadiah Itu kan Tidak Realistis Kita Turunkan Harapan Harapan Kita Jangan Terlalu Terlalu Muluk Muluk Karena Hidup Ini Tidak Selamanya Mulus Jalannya Banyak Hal Yang Terkait Dengan Itu Ada 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 Pengeluaran Untuk Sekolah Dan Macem Itu Memang Harus Betul Bisa Kita Manage Dengan Baik Karena Harapan Yang Terlalu Tinggi Ketika Tidak Bisa Tercapai Memicu Frustasi Memicu Friksi Sehingga Bisa Pada Akhirnya Memicu Ketidakpuasan Terhadap Pasangan Ini Bahaya Nah Kemudian Karena Berasa Tidakpuas Akhirnya Disimpulkan Bahwa Sudah Tidak Cinta Lagi Terlalu Terlalu Tentu Bahwa Itu Adalah Cinta Bisa Jadi Itu Hanya Sekedar Ketidakpuasan Saya Kira Begitu Video Kita Kali Ini Membahas Tentang Persoalan Rumah Tangga Terkait Dengan Kasus Kita Bahas Secara Cinta Terima Kasih Atas Perhatian Saya Ucapkan Semoga Dan Saya Doakan Semoga Anda Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Bahagia Salam Psikologi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima 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 Terima